Intro Halo, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Fani Rahma, saya Pernanata Humas, Pemkap Megelang Dan saya juga anggota bidang komunikasi IPRAH Humas Indonesia Yang merupakan salah satu mentor dari SEPRI Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohim Saya Sandi Usno Aji dari bagian protokol dan komunikasi pimpinan pemerintah daerah Kabupaten Bogor Untuk di Rahma sendiri, saya sebagai anggota bidang komunikasi Saya diminta untuk memberi sedikit penjelasan tentang proses penampingan selama kegiatan magang berlangsung Jadi berhubung ini masih situasi pandemi Semua proses magang, pertukaran informasi dan juga materi itu kami lakukan secara daring atau secara online Jadi ketika setiap minggu kami sudah menentukan jadwal siapa yang in charge untuk membuat konten perharinya Dan salah satunya adalah jadwal yang juga kami berikan kepada salah satu mahasiswa yaitu yang bernama SEPRI Kami berikan juga jadwal setiap minggunya kami update Nanti dalam setiap minggunya kami berikan konsep desain apa yang harus dibuat oleh mahasiswa magang yang sudah kami jadwalkan sebelumnya Ketika konsep itu sudah ada kemudian dieksekusi oleh anak-anak magang yang dalam hal ini tergabung dalam tim desain Itu akan mereka kerjakan dan nanti kami akan memberikan masukan-masukan atau supervisi Supaya bagaimana akhirnya materi atau konten tersebut layak tayang di media sosialnya Ibrahumas Indonesia Kira-kira seperti itu proses penampingan selama kegiatan magang berlangsung Saya disini akan memberikan testimoni untuk saudara Sesti Pratama dengan nomor NPM 197-11049 Untuk program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka Saya pikir ini sangat baik sekali untuk dilaksanakan karena benar-benar menggambarkan situasi dan kondisi Bagaimana nanti ketika kita berada di dunia kerja Kemudian pendapat tentang magang ini menurut saya ini sangat baik sekali Karena meskipun masih dalam situasi pandemi Mahasiswa masih bisa tetap bereksplorasi, bisa tetap mengembangkan potensinya Bisa tetap melaksanakan tugas-tugas magangnya meskipun dalam suasana pandemi ya Jadi semua tugas-tugas dilakukan secara daring atau secara online Dan selama proses magang ini Alhamdulillah berjalan dengan lancar Komunikasi juga lancar Dan mahasiswa yang bernama SEPRI juga sangat komunikatif Dan juga cepat tanggap dan responsif terhadap tugas-tugas yang kami berikan Untuk keseharian SEPRI sendiri Dalam interaksi bekerja itu cukup baik Karena di bidang IPRAHUMAS, di bidang komunikasi itu Kami berikan kerjaan-kerjaan untuk mendesain tampilan medsos Yang mana kami memberikan banyak masukan Dan juga filosofi yang sedikit mungkin juga buat ke depannya patut diingat Jadi desain yang baik itu adalah Tidak ada desain yang buruk maksud saya Jadi desain yang baik itu adalah desain yang diaksesnya atasan Karena memang selain kaedah-kaedah dari desain Nanti desain grafis memang perlu penyesuaian-penyesuaian Yang dibutuhkan oleh si pemesan itu sendiri Jadi desain grafis memang butuh idealisme Tapi desain grafis juga desain yang seni terapan Yang memang banyak modifikasi dan muatan-muatan Yang selalu diinginkan oleh pemesannya Kemudian saran-saran untuk kegiatan magang ke depannya Untuk adik-adik terutama lebih komunikatif lagi Lebih interaktif lagi Karena nanti tantangan yang ada di dunia kerja Akan lebih berat, persaingan akan lebih ketat ke depannya Jadi bekali kemampuan adik-adik dengan skill Dan juga kemampuan hard skill dan soft skill yang baik Kemampuan komunikasi dan juga kemampuan eksekusi desain Yang lebih baik lagi supaya nanti bisa bersaing di dunia kerja yang sesungguhnya Untuk CSP Pratama sendiri kita memberikan 3 aspek penilaian Yaitu kompetensi profesional, kompetensi personal, kompetensi sosial Untuk kompetensi profesional itu ada pelaksanaan tugas Kita berminat 90, inisiatif kerja 80, kemudian kreativitas kerja 85, pemecahan masalah itu 80 Kemudian yang kedua kompetensi personal itu kejujuran 80, kemandirian itu 85, tanggung jawab 90, kemudian kedisiplinan 90, dan antusiasme kerja adalah 90 Nilai yang terakhir adalah kompetensi sosial, komunikasi 80, kemudian kerja sama itu 85, empati itu 90 Kami berikan nilai rata-rata 85,4 Demikian yang bisa kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin itu saja dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih